Intro Haleluya, Shalom Saudara kita sudah tiba di Wahyu Pasalian ke-6 Tema dari Wahyu Pasalian ke-6 ini adalah Mati bagi Kristus Dan saya percaya kita semua sehat-sehat Diberkati Tuhan, anugerah Tuhan melimpa atas kehidupan kita Wahyu 6 ayat 9 Menyatakan begini Dan ketika anak domba itu membuka metrai yang kelima Aku melihat di bawah medzbah Jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki Mereka yang mati karena mempertahankan iman kepada Kristus Akan mendapatkan jumlah putih dan keadilan Tuhan Yesus adalah anak domba Allah Yang layak untuk memegang gulungan kitab Yang telah dimeteraikan oleh tujuh metrai Ketika yang membuka metrai pertama Maka terdengar suara Mari Dan terlihat sekor kuda putih Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah Dan kepadanya dikaruniakan sebuah makota Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan Ini melambangkan kuasa antikris Yang telah bangkit untuk menebarkan teror Aniaya kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Ada yang menafsirkan bahwa penunggang kuda putih ini melambangkan Yesus Tetapi Yohanes tidak melihat bahwa itu Yesus Antikris pun bisa menduplikasikan Yesus Jadi tidaklah heran jika ia tampil sebagai penunggang kuda putih Nah Meterai pertama ada kaitannya dengan meterai kelima Dimana Yohanes melihat di bawah metzbah Jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh Oleh karena firman Allah Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki Mereka adalah para martir Dan berseru Berapa lama lagi Tuhan akan menghakimi Dan membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi Tuhan tidak membiarkan mereka begitu saja Tetapi kemudian Tuhan memberikan sehelai jubah putih Sebagai lambang bahwa tindakan benar orang-orang kudus Tuhan pun akan menyatakan penghukuman kepada antikris yang telah menganiaya mereka saat jumlah martir telah mencukupi jumlahnya Nah penghukuman Allah itu adil Nah penghukuman Allah itu adil Yang akan ditimpakan kepada pembenci dan penganiaya umatnya Dan ia tidak membiarkan mereka yang telah dianiaya dan mati Karena namanya Ia adalah Allah yang setia Karena itu Tetaplah hidup dalam kesetiaan dan kesabaran Menantikan waktu keadilan Tuhan Haleluya Sampai jumpa di pasal yang ketujuh dari kitab wahyu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton